Berikut akan dijelaskan mengenai profil dan kondisi lingkungan jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Kedunguni. Lab 1 biasa digunakan untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, sistem komputer, serta sebagian mata pelajaran lain di kelas 10. Lab 2 atau lab fiber optik biasa digunakan oleh kelas 11 untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan serta sebagian mata pelajaran lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lab 3 biasa digunakan untuk mata pelajaran dasar, desain grafis, pemrograman dasar, serta sebagian mata pelajaran lain. Lab 3 biasa digunakan untuk mata pelajaran dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis. Lab 4 biasa digunakan oleh kelas 12 untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Lab 4 biasa digunakan untuk mata pelajaran dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis. Alat dan bahan praktik Lab 4 biasa digunakan untuk mata pelajaran, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis. Lab 4 biasa digunakan untuk mata pelajaran dasar, desain grafis, pemrograman dasar, desain grafis. Lab 4 biasa digunakan untuk mata pelajaran dasar, desain grafis. ab но matematik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Bapak Ngatono Subiyarso Biasa dipanggil Bapak Ngatono atau Pak Tono Disini saya Mengampu tiga mata pelajaran Yang pertama Mata pelajaran simulasi digital Di kelas 10 Dimana pelajaran tersebut Menjelaskan bagaimana Tata cara beretika Di internet Mempelajari office Yang kedua Mappel Pemrograman dasar Di kelas 10 juga disini kita mempelajari Dasar-dasar Membuat program Kemudian mempelajari tipe-tipe data Dan fungsi-fungsi yang lain Satu lagi mata pelajaran Teknik Teknologi layanan jaringan Di kelas 12 Lanjutan dari Teknologi layanan jaringan Di kelas 11 Selain itu Saya juga mendapat Tugas tambahan Sebagai Sekretaris bendera Membantu tugas Kepala kompetensinya Yang berurusan dengan Dokumen Dan Anggaran Disini Apabila ada Permintaan alat Atau bahan Kita bisa menampung Untuk Ajukan ke depan Terima kasih Sampai disini Penalaman dari saya Terima kasih Salam kompetensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Tino Yunus Biasa dipanggil Pak Tino Disini Saya mengajar Mata pelajaran Produk kreatif Dan kewirausahaan Untuk kelas 11 Juga Saya mengajar Mata pelajaran Administrasi sistem jaringan Untuk kelas 12 Ya nanti kelas 11 Kita akan bersama-sama Menggali ide-ide baru Di bidang Usaha Baik barang dan jasa Juga kita akan membuat Prototype Projek-projek kalian Nantinya Untuk kelas 12 Kita akan menggali Lebih dalam lagi Materi administrasi sistem jaringan Yang kalian dapat Di kelas 11 Untuk materinya Di antaranya Ada jenis-jenis Dari web hosting Kemudian juga Keamanan Dari web hosting tersebut Disini Saya juga mendapat Tugas tambahan Yaitu sebagai MR Atau Maintenance and Repairing Dimana Saya bertugas Untuk memelihara Perangkat keras Yang ada di Jurusan teknik komputer Dan jaringan Dan memperbaikinya Jika nanti Terjadi kerusakan Demikian Perkenalan dari saya Salam kompeten Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 guru kejuruan yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan mapel yang saya ampuh adalah mapel kelas 11 yaitu mapel administrasi sistem jaringan yang berisikan mengenai dasar-dasar pembuatan server sedangkan untuk mapel kelas 12 saya mengampu mapel administrasi infrastruktur jaringan dimana mapel tersebut berisikan tentang troubleshooting atau perbaikan masalah mengenai server demikian perkenalan dari saya mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga di dalam masa pandemi covid ini yaitu dengan serajin cuci tangan yang kedua menghindari kerumunan atau keramaian dan yang penting adalah selalu menjaga jarak demikian perkenalan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Faris Hidayatullah biasa dipanggil Pak Faris saya mengampu mapel dasar desain grafis untuk kelas 10 salah satunya nanti kita akan mempelajari mengenai pembuatan dasar desain grafis berupa poster ini ada contoh salah satu poster dan beberapa yang lain ini kemudian kita juga nanti akan mempelajari mengenai bagaimana pembuatan sebuah packaging atau wadah untuk produk-produk tertentu misalkan makanan ataupun elektronik selain mengampu mapel dasar desain grafis saya juga mengampu mapel administrasi infrastruktur jaringan dan teknologi layanan jaringan di kelas 11 selain itu saya juga mengampu sebagai wali kelas kelas 11 TKJ 2 oke demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan sampai bertemu di kelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Perkenalkan nama saya Ana Rahmawati Saya sebagai tulman teknik komputer dan jaringan Di sini saya akan membantu dan melayani Peminjaman peralatan praktek teknik komputer dan jaringan Kalau mau meminjam peralatan praktek Jangan lupa ya temui saya Sekian perkenalan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih